Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami rusdiamawam anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan informasi singkat terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 Oke, kawan-kawan atau bapak-ibu, langsung saja kami sampaikan info singkatnya Di sini ada Surat Keputusan Menpan-RB nomor 329 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024 Untuk lampiran surat keputusan dari Menpan-RB ini silakan nanti coba dicik pada instansi kementerian atau lembaga masing-masing untuk detail mencian kebutuhan P3K-nya Di sini kami contohkan dari kementerian agama atau kemenak Coba kita bukakan filenya Untuk alokasi formasi kebutuhannya di sini untuk CPNS 20.772 Sedangkan P3K 89.781 jumlah kebutuhannya Untuk CPNS kawan-kawan atau bapak-ibu sudah PIX sesuai dengan surat pengumuman tentang pembuka seleksi CPNS kementerian agama Ini PIX jumlahnya sudah 20.772 Sedangkan untuk P3K kemungkinan besar juga PIX Totalnya 89.781 Untuk detailnya silakan nanti coba dilihat pada lampiran Dari surat usulan formasi kementerian agama Untuk file-nya kawan-kawan atau bapak-ibu Jika belum punya silakan nanti diunduh atau di-download Di bawah di skripsi video ini Kami cantumkan linknya melalui media fair Oke kawan-kawan atau bapak-ibu Itu saja info singkatnya dari kami Mohon maaf jika dalam penyampai atau menyesuaian kami Terdapat kekurangan atau kesalahan Terakhir kawan-kawan atau bapak-ibu Segera kita persiapkan diri Bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini Baik itu dari segi administrasi Ataupun dari segi kemampuan Nanti untuk mengikuti atau melaksanakan TIS CIT BKN Semoga nanti semuanya berhasil dan sukses Akhirnya, ramai sudah mencapai Nabi Laitaufiq Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya